Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syetan adalah musuh manusia Bagaimana cara mengusir syetan? Ada 8 tips cara untuk kita agar jauh daripada syetan Yang pertama, senantiasa menjaga sholat berjamaah Ini yang penting, karena dengan berjamaah insyaallah Tidak ada waktu dan tempat syetan bisa masuk Mengganggu saat kita melaksanakan sholat berjamaah Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka tidak ada kesempatan Waktu yang luang, sehingga kita melakukan memikirkan hal-hal yang negatif Yang ketiga, memperbanyak berzikir kepada Allah SWT Dimana saja, kapan saja Dan yang keempat, selalu menjaga keikhlasan di dalam beramal dan beribadah Kita beribadah bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah Inilah hal yang sangat sulit Agar syetan tidak bisa masuk untuk mengganggu kita Kemudian yang kelima, saat kita berwudu Wudu harus kita jaga Kita batal, kita wudu lagi Maka ketika kita senantiasa berada dalam sucian Maka akan sangat sulit Syetan mengganggu diri kita Yang keenam, adalah saat azan dikumandangkan Inilah saat yang paling efektif Karena syetan akan lari terbilit-bilit Dan dia tidak akan mau mendengar dan meberani Suara azan itu diperdengarkan Dan yang ketujuh Mengucap salam saat kita masuk ke rumah Insya Allah Rumah yang di dalamnya tersebar Ucapan-ucapan salam Maka rumah itu akan jauh daripada gangguan syetan Dan yang terakhir, yang kedelapan Agar kita bisa mengusir syetan Tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT Dimana saja kita berada Baik dalam kondisi ramai Maupun dalam kondisi sepi Baik dalam kondisi terang Maupun dalam kondisi gelap Kita senantiasa jauh Dan tidak akan berani melakukan Kemaksiatan kepada Allah Delapan inilah cara kita mengusir Jauh musuh kita Yaitu yang namanya syetan Milahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!